Kesibukan-kesibukan yang lain Jadi kuncinya hanya satu Mau dan minta Tuhan mau kok berikan Ya Oke Yesus berkata kepada Orang, setiap orang yang Mau mengikut aku, ia harus menyangkal Dirinya, memikul salibnya Setiap hari dan Mengikut aku, jadi ada Syarat untuk mengikuti Yesus Syarat yang pertama adalah Reseli Ini supaya Di belakang banget ya Oke, syarat yang pertama Menyangkal diri Kemudian Memikul salib Dan mengikuti Yesus Mari kita lihat satu persatu Sangkal diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dipanggil Untuk mengikuti cap Bapak Ibu sadar gak? Bapak Ibu sedang menyangkal diri loh Sadar gak? Capnya hari apa? Hari Senin Saya yakin Bapak Ibu Pasti punya kesibukan yang lain Di hari Senin Iya kan? Tapi ketika Bapak Ibu Mengatakan bahwa Iya Tuhan Saya mau mendengarkan Kau Saya mau Lebih membenarkan Kau Bapak Ibu Bayar harga gak? Bayar harga Dengan cara Mengorbankan Yang hari Senin itu Kesibukan yang harusnya Terjadi di hari Senin Bapak Ibu Mengutamakan itu Cap Apakah hasilnya Akan sia-sia? Saya yakin tidak Saya yakin Bapak Ibu Sudah mendapatkan Sesuatu Mendapatkan Jamahan-jamahan Pribadi dari Yesus Ketika seseorang Diajak untuk Menyangkal dirinya Maka dia harus Mengarahkan Egonya Contohnya Kembali lagi Kepanitia Bapak Ibu Yang di belakang ini Saya tahu Bukan pengangguran Mereka Semua mungkin Punya usaha Mungkin Pimpinan Di tempat usaha Sendiri Atau di tempat lain Tapi Bapak Ibu Ketika mereka Memutuskan Tuhan Saya mau Melayani kau Mereka Menanggalkan Egonya Mereka Bukan lagi Bos-bos Tapi mereka Pelayan Yang datang Lebih awal Mempersiapkan Kursi Untuk Bapak Ibu Menggulung-gulung Kabel Mengatur Semuanya Agar Bapak Ibu Bisa Mengikuti Cap Ketika Bapak Ibu Menyangkal diri Maka Bapak Ibu Sesungguhnya Akan menemukan Apa yang menjadi Kerinduan diri Bapak Ibu Apa sih sebenarnya Menjadi kerinduan kita Setiap daripada kita Anak-anak Tuhan Punya satu kerinduan Bapak Ibu Kerinduan itu Hanyalah kerinduan Untuk melekat Kepada Sang Pencipta Dan Serahkan diri Bapak Ibu Kepada Yesus Biarkan dia berkarya Mau ya Mau ya Mau Mau Oke Langkah keduanya Pikul salib Menjadi seorang murid Harus siap untuk menderita Harus siap dianiaya Ketika mungkin kita Mengikuti Kep Kata-kata yang keluar Adalah Sok suci Ya kan Ada Ngapain Ikut Kep Yang mau jadi apa sih Emang mau majar Emang mau jadi guru Mau jadi katekis Di paroki Itu pertanyaan yang muncul Bapak Ibu Harus siap untuk Dicemoh Ngapain sih Ikut misah harian Ngapain harus Bajaveran Kayak kurang kerjaan Saja Itu saya Bapak Ibu Pertama kali Saya seperti itu Bapak Ibu Saya menjadi Seorang katolik Ketika Saya berusia 23 tahun Nah Selama saya kuliah Saya punya satu orang Teman Bapak Ibu Yang Rajin Sekali ke gereja Saya itu Menjadi orang yang Selalu Membuli dia Ngapain ke gereja Hari Minggu Tuhan juga capek Kali Jagain kamu Dari Senin Sampai Sabtu Nah itu saya Bapak Ibu Itu saya Tapi ketika Saya sendiri Mengalami Kasih Tuhan Saya pun menjadi Orang bodoh Seperti dia Saya ikut di Sebuah komunitas Pujian penyembahan Saya belajar Setiap jam Tiga subuh Saya bangun Duduk Untuk Pujian penyembahan Saya mendapat Cengongan Dari siapa Dari mama saya Ngapain Ujian penyembahan Ngapain Nyanyi-nyanyi Kayak orang gila Loh bapak saya Ngomongnya begitu Bapak Ibu Teman-teman saya Yang tidak mengerti Loh Dulu kita suka Ke kafe Kenapa sekarang Kamu terus-menerus Ke persekutuan doa Itu Bapak Ibu Harus siap Harus siap Dengan itu Ya Atau mungkin Terhambat Kehilangan karir Saya Saya mendapatkan Teman-teman Ketika saya Berpindah Kemudian Saya ada teman-teman Yang Saya katakan Begini Kalau kita ada Persekutuan doa Mari kita berdoa Untuk Bos kita Kalau kita punya Bos-bos kita Berdoa untuk Para Orang yang kita layani Mungkin Klien kita Kita berdoa Untuk teman-teman Kantor kita Agar mereka Tidak menjadi Penghalang Untuk kita Mengikuti Persekutuan doa Jawaban mereka Begini Itu kan Dulu Kalau sekarang Jamannya berbeda Kalau sekarang Kita gak bisa Berdoa Seperti itu Karena sudah Macet Dimana-mana Aku Bapak Ibu Hati-hati Ketika Mengikuti Yesus Kita harus Siap Bayar Harga Saya bukan Bilang Bapak Ibu Harus berhenti Dari pekerjaannya Tentu tidak Tapi Doakan Kita belajar Untuk Mempersembahkan Kepada Yesus Semua Yang Kita akan Alami Ya Mungkin Kehilangan Teman Mungkin Kehilangan Kekasih Saya Disini Semuanya Sudah Menikah Belum Semua Ada Yang Pernah Diputuskan Gara-gara Ikut Yesus Oh Ada 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 Mungkin Kita Kehilangan Orang-orang Terdekat Kita Karena Mereka Menganggap Kita Orang Aneh Kalau Itu Terjadi Jangan Marah Bapak Ibu Doakan Mereka Ya Langkah Ketiga Ikuti Yesus Ketika Kita Mengikuti Yesus Maka Kita Harus Siap Untuk Mengikuti Apa yang Menjadi Ajarannya Ajaran Yesus Itu Adalah Ajaran Tentang Kasih Ajaran Tentang Kasih Berarti Kita Diajar Untuk Mengampuni Apakah Kita Sudah Mau Mengampuni Orang Orang Yang Menyakiti Kita Harus Siap Bukan Katakan Tuhan Tapi Kan Tapi Kan Enggak Saya Punya Suami Yang Luar Biasa Baik Bapak Ibu Puji Tuhan Ya Saya Punya Suami Yang Baik Tetapi Sebaik Baiknya Dia Sering Kali Saya Tersakiti Bapak Ibu Ya Ya Kan Pemurtian Gitu Ya Satu Waktu Kami Mendapatkan Masalah Masalah Yang Berat Masalah Kesalahpahaman Dan Genesi Gitu Ya Saya Masih Ada ego Kan Ketika Itu Tuhan Katakan Irma Ampuni Saya Baca Firman Kok Bisa Firman Setiap Hari Ini Tentang Pengampunan Gitu Tapi Saya Katakan Tuhan Berat Tapi Tuhan Katakan Ampuni Saya Memampukan Kau Bapak Ibu Saya Misa Setiap Hari Saya Minta Kekuatan Dari Tuhan Selain Itu Saya Mendoakan Suami Saya Saya Mendoakan Dia Hingga Satu Titik Seminggu Kemudian Tiba Tiba Suami Saya Datang Ya Sebelumnya Suami Saya Sudah Minta Maaf Tapi Hati Saya Masih Keras Gitu Ya Tiba Tiba Suami Saya Datang Dan Dia Katakan Saya Minta Ampun Itu Jadi Pembelajaran Itu Ya Nah Bapak Ibu Ketika Itu Tiba 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 Terima kasih.